8 Jurus Lingkaran Dewa Jilid 25 Pertempuran di Pegunungan Helan Yang Jing melarikan diri ke daerah Ye'en Chuan di perbatasan utara. Ia tetap berada di dalam hutan-hutan karena lebih dari 8 orang, 4 di antaranya adalah orang yang kosen, terus mengejarnya di belakang. Dengan menyusuri aliran sungai di dekat Pegunungan Helan, yang memuntahkan airnya di Wongho, Sungai Kuning, Yang Jing menerobos Pegunungan ini menuju terus ke utara. Tubuhnya sudah terasa kejang-kejang karena penatnya, namun dengan dekat ia terus berlari untuk memberi kesempatan ksiaoguihun aman dari jangkauan 4 iblis. Yang Jing tidak sadar bahwa 8 orang yang mengejar itu memecah diri menjadi 3 rombongan. Empat pendekta lama mengejar dari arah selatan Pegunungan Helan, kedua Lan Wugui memblok ke barat, kemudian terus menuju ke jantung Helan, sedangkan kedua Bupun Ongiha berkelebat dari arah timur baru memblok ke jantung Pegunungan Helan. Yang Jing telah dikepung dari 3 penjuru. Sedangkan utara adalah hutan belantara yang sangat luas dan menembus ke gulung Gobi. Sesampai di suatu tempat yang ditumbuhi pohon-pohon raksasa, anak muda ini merebahkan diri di bawah pohon. Matahari sudah naik tinggi, maka ia mencari pohon yang lebat daunnya, sehingga ia dapat bersembunyi sambil menunggu terbenamnya matahari. Selagi ia hendak bersemedi untuk memulihkan tenaganya, ia sangat kaget ketika 8 orang itu tahu-tahu sudah berdiri di depannya dalam waktu yang hampir bersamaan. Anak muda bosan hidup, tunjukkan di mana gadis. Eh dan yang kau bawa lari suara Bupun Ongiha bergetar penuh kemarahan. Dia sudah berada di tempat yang aman, siapapun tidak akan dapat mencelakainya lagi. Jangan takut, karena persengkongkolan untuk membunuh General Gan Bing dan menjungkalkan Hong Siang dari kekaisaran bukan hanya diketahui olehnya, tapi aku juga mendengar dengan kupingku sendiri. Topeng tengkorak yang menempel di muka Bupun Ongiha berkerudung biru itu bergetar mendengar romongan Yang Jing, sedangkan yang berkerudung hitam menjejakan kakinya yang mengakibatkan tanah padas di depannya melesak sedalam lututnya. Ongiha, kita binasakan saja pemuda gendeng ini, tanpa menunggu jawaban keempat pendeta lama itu sudah menyerang Yang Jing dengan dasyatnya. Pendeta kentut, kepala gundul berjubah pendeta, tapi berhati palsu, kalau bisa menyentuh bajuku saja, aku akan berganti baju dan mencukur rambutku, kemudian jadi pendeta kentut macam dirimu. Dengan menggunakan ilmu cinsihlu, jalan batu dan tulang, ciptaan seniwati sakti Zhao Ming Chang, Yang Jing bergerak menyusup ke celah-celah serangan keempat pendeta lama itu. Bajunya sampai berkibar-kibar terterahawasin Kang para lama. Keempat pendeta lama itu bukan orang sembarangan, karena keempatnya selain orang kepercayaan Sakya Yeshe, tetapi juga murid utama pendeta itu. Sakya Yeshe adalah salah satu murid terpandai pemimpin para lama di Tibet. Song Hapa Konon orang mempercayai bahwa Sakya Yeshe berkepandai yang jauh lebih tinggi dari gurunya sendiri, karena ia mewarisi sejenis ilmu silat rahasia dari delapan lama yang bertentangan dengan Song Hapa. Diam-diam ia mendirikan kuil rahasia di Nanjing yang diberi nama Dachifawang atau dalam bahasa Tibet disebut Biamschenchos Rje. Sebagai murid-murid utama Sakya Yeshe, Holang Lama, Bulang Lama, Sinto Lama, dan Hong Sin Lama adalah empat ahli silat yang sudah matang ilmunya. Bulang sangat ahli ilmu silat kodok-budok, seorang ahli lewekeh yang berbahaya. Holang Lama memiliki ilmu pedang yang lihai yang disebut Mol Is Heng, pedang angin puyuh, Sinto Lama Mahir memainkan siang kiam, sedangkan Hong Sin Lama memiliki ilmu tongkat yang sangat lihai. Begitu melihat Yang Jin bergerak seperti belut, licin dan sukar disentuh, keempat Lama segera mengeluarkan keahlian masing-masing. Gabungan serangan empat orang ini benar-benar tidak boleh dibuat main. Sepasang pedang di tangan Sinto Lama yang bersinar cemerlang, menandakan pedang bagus, mendasing-desing bagai halilintar menyambar. Sekali pandang, Yang Jin dapat melihat kelemahan ilmu siang kiam ini, dengan Chen Silu ia selalu bergerak mendahului gerakan pedang, sehingga sepasang pedang selalu berhenti di tempat yang bukan seharusnya. Begitu melihat serangan Sinto Lama gagal, Holang Lama segera mencecar pemuda ini dengan serangan pedangnya bertubi-tubi dan ganas luar biasa, dan hampir dalam waktu yang bersamaan Hong Sin Lama dan Bulang Lama mengdudor kedudukan Yang Jin. Dengan tongkat dan ilmu kodok-budok hiat, mampuslah kau, pemuda usil kok, 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 bla-a-a-ar. Yang Jin berlaku sangat cerdik, ia bukannya lari menjauh, namun justru menyusup ke celah-celah sinar pedang Holang Lama, sambil mengirimkan sentilan-sentilan jahil ke muka lama ini. Karuan saja tiga serangan lainnya tidak bisa diteruskan karena takut mengarah ke bagian tubuh Holang Lama. Holang Lama merasa sangat gemas dan marah melihat kelitan Yang Jin yang berlindung di balik celah-celah kilatan pedangnya. Melihat itu, keempat lama ini berganti siasat, kini bulang lama menerjang Yang Jin lebih dulu sambil menggempur pemuda ini dengan ilmu kodok-budok yang beracun. Tubuhnya yang melompat-lompat sambil mengirimkan pukulan-pukulan. Pohon-pohon yang menjadi sasaran-nyaran menjadi berantakan akibat daya gempur ilmu ini. Begitu Yang Jin dihujani gempuran-gempuran ilmu kodok-budok, segera ketiga lama lainnya juga menyerang dengan berbareng. Kembali Yang Jin berlaku cerdik, seperti tadi, ia tidak menyingkir jauh-jauh, tetapi kali ini ia menyusup justru mendekat ke pusat penggerahan ilmu kodok-budok. Diam-diam ia mengisi ilmu langkah ajaibnya dengan tenaga sakti Sen Yeuk Singkwan, dewa mengatur bintang, tanpa memainkan ilmu itu. Kakinya tetap bergerak dengan Cinsih Lu, tetapi kedua tangannya berisi hawa sakti Sen Yeuk Singkwan. Sebersit sinar halus yang tidak terlalu menyolok. Melingkari kedua tangannya, dan dengan kera yang sangat ajaib, ia mengendalikan ilmu kodok-budok, seperti dewa memindah-mindah bintang di angkasa. Gerakan ini tidak terlihat oleh siapapun termasuk keempat iblis yang masih berdiri menonton jalan pertempuran. Yang Jin tidak ingin mereka mengenal Sen Yeuk Singkwan sebelum ilmu itu dikuasainya dengan baik. Inilah yang diminta oleh kongkongnya, Li Aseng, untuk tidak memperlihatkan semua ilmunya sebelum terlatih matang. Ilmu kodok-budok ini diatur oleh Sen Yeuk Singkwan melawan serangan tiga lama yang lain. Mereka bertiga terkejut ketika merasakan hempasan ilmu kodok-budok menghalau pedang dan tongkat di tangan mereka. Mereka mencoba mengganti-ganti arah serangannya, namun hasilnya tetap sama. Sementara itu bulang lama menjadi semakin lemas, penasaran, dan gentar melihat kera bertempur anak muda belia ini. Tidak selang beberapa lama, keempat lama itu berhenti menyerang karena keringat berketel-ketel membasahi dahi dan tubuh mereka. Mereka hanya dapat memandang Yang Jing dengan pandangan terheran-heran. Melihat empat pendekta lama itu tidak berdaya membinasakan Yang Jing, Bumpun Ongya berkerudung biru segera melompat dan tanpa basa-basi menyerang Yang Jing dengan Yunxuel Ya Olinghun, awan salju merogoh sukma. Segera tangannya mengepul asap berwarna seputih salju. Yang Jing sadar, begitu tersentuh ilmu ini, maka akan hancurlah isi dalam tubuhnya dengan kera yang sangat mengerikan. Ia tidak berani menangkis, ia hanya bisa berkelebat ke sana-sini dengan langkah ajaib. Yang Jing silu. Tidak terlalu lama kemudian, tempat pertempuran itu sudah dipenuhi uap seputih salju yang bergerak seperti awan tipis ke segala arah. Yunxuel Ya Olinghun, ilmu iblis yang sangat berbahaya. Ilmu Dohukoko Senlong Ki Yang Xingkong Men, Dewa Naga Mendobrak Pintu Kehampaan, dapat mengatasi ilmu ini. Aku hanya mengetahui sifat, teori, dan belum pernah mencobanya. Tetapi tidak ada salahnya, aku memakai dasar-dasarnya untuk menyelamatkan diri. Yang Jing sekonyong-konyong menarik lengan kirinya ke dalam bajunya, dan hanya membiarkan tangan kanannya yang aktif. Ia tiba-tiba mendekam lebih rendah dari awan putih akibat Yunxuel Ya Olinghun. Posisinya seperti naga terkurap, setelah itu mengkerut sambil melesat membawa tenaga mendorong bukan dengan Senlong Ki Yang Xingkong Men, melainkan dengan Tian Guo Senso Uji Feng Bao, Dewa Langit Menghimpun Badai. Dengan ilmu ini, sebenarnya Yang Jingkong bisa melihat kelemahan ilmu lawannya, kemudian mengubah serangan lawannya menjadi terjangan badai yang berkekuatan berlipat-lipat lebih besar. Namun, anak muda ini tahu bahwa Sinkangnya masih jauh di bawah tingkat Bupun Ong Ya, sehingga ia hanya mampu mengusir wak beracun jauh dari dirinya. Hal ini tidak terlepas dari metel Bupun Ong Ya, ia tidak. Yang Jingkong memberi kesempatan Yang Jingkong mengembangkan ilmunya, dengan tenaga sepenuhnya ia melancarkan Yunxie Chuo Heng Teh, Awan Salju menghentikan pemburu, disusul dengan Yunxie Hwan Fen, Awan Salju mengikat Sukma, dan kemudian dibarengi dengan hempasan tangan kiri dengan Yunxie Chong Chen, Awan Salju menghempaskan bulan. Yang Jingkong benar-benar berada dalam ancaman maut yang mengerikan, dan sadar itu. Begitu ketiga serangan ini membahana susul-menyusul, ia mencelat ke atas, dan dengan melakukan delapan gerak melingkar, tiba-tiba ia membiarkan tubuhnya dikuasai oleh kekuatan gabungan tiga ilmu ini. Maka tidak ayal lagi, tubuhnya melayang sejauh dua belas tombak, dan jatuh tersungkur di balik semak-semak melukar. Bupun Ongya menyusul ke tempat itu, dan melihat tetesan darah membasai daun semak-semak itu, tetapi, sungguh mengejutkan, ia tidak menemukan Yang Jingk di tempat itu. Segera ia mencari ke sana kemari, namun tetap saja tubuh Yang Jingk seperti hilang di telan bumi. Kebingungan Bupun Ongya berkerudung biru mengundang lainnya datang dan beramai-ramai mencari Yang Jingk. Tetapi, walaupun kedelapan orang itu mengobrak abrik semak-semak belukar, tetap saja tubuh Yang Jingk seperti rai di telan bumi. Setan alas, bangsat, keparat, siapa yang berani bermain gila di hadapan kubu pun Ongya mendengus-dengus bagai kerbau kesetanan. Kemana gerangan Yang Jingk berada? Apakah ada orang yang menolongnya? Mengapa ia membiarkan dirinya dikuasai oleh kekuatan ilmu Bupun Ongya yang dilancarkan susul-menyusul itu? Jawabannya ada di perjalanan ke Gurung Gobi.